Majulis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya memfonis Dahlan Iskan terdakwa dugaan kasus penjualan aset BUMD milik Pemprov Jawa Timur. Dahlan Iskan difonis hukuman 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dahlan Iskan terbukti telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi penjualan aset sesuai dakwaan sekunder Caksa Penuntut Umum. Sementara terkait fonis tersebut, Dahlan Iskan bersama tim penasehat hukum menyatakan banding. Tim kuasa hukum Dahlan Iskan menilai fakta yang disampaikan para saksi tidak pernah bisa dibuktikan di depan Majulis Hakim. Dahlan Iskan diduga terlibat atas penjualan aset BUMD Provinsi Jatim senilai 33 miliar rupiah yang berada di Kediri dan Tulungagung. Meski difonis 2 tahun penjara, Dahlan tidak dihukum penjara karena status Dahlan Iskan sebagai tahanan korupsi. Pertama, apa yang disampaikan dalam pertimbangan hukumnya kami yang bertanggung dan juga fakta penjaraan kan tidak dibacakan. Tapi ada beberapa poin yang sudah mendasar tentang masalah pembagian peran. Sudah disampaikan bahwa pandanglah sebagai direksi terkait dengan penjualan konceng, berbagaimana diri maupun penanggung dasarnya adalah rupiah, terus kemudian sudah membentuk tim restripsi dan tim penjualan. Pertanyaannya sekarang, kalau sudah dibentuk tim restripsi dan tim penjualan, apakah Pak Dahlan terkait dengan kewajiban hukum yang pernah datang?